Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viewers dan pembaca cpnn.com Saya Derajat Hari Wibowo Ijinkan saya mengajak kita semua Untuk meningkatkan ibadah kita Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Di hari-hari terakhir Ramadan ini Ramadan bagi saya dan juga keluarga Itu memang merupakan sebuah kesempatan Untuk memperbaiki diri Untuk menengok ke dalam Untuk melihat hal-hal apa yang di masa lalu kita lakukan Dengan tidak baik kita perbaiki Untuk juga melihat apakah kita sebagai seorang muslim Sudah menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya Sudah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Kepada masyarakat Sudah memberikan kontribusi yang terbaik Bagi rakyat dan bagi bangsa Karena itu Di bulan Ramadan ini Merupakan kesempatan yang langka Satu kali di dalam satu tahun Untuk kita betul-betul Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Mengenai pengalaman yang lucu-lucu Tentu ada ya Tentu banyak ya Tapi salah satunya adalah Ketika saya masih kecil Masih belum paham betul Mengenai Mengenai ibadah itu Yang masih ikut-ikutan Saya pernah dikerjai Saya tidak hafal oleh siapa dikerjai Ini beritahu Kalau di hari terakhir Ramadan Itu Saumnya Hanya sampai beduk Dulu kan ada poso beduk Istilahnya kalau orang Jawa Orang di Surabaya Jadi di hari terakhir Saya poso beduk Kemudian saya ditertawai Oleh banyak orang Ternyata saya melakukan kesalahan Tapi itu Yang lucu-lucu ya Kalau yang mengesankan Tentu sangat banyak Salah satunya adalah Ramadan tahun kemarin Karena pada saat itu Awal pandemi Nah kebetulan Sebelum Ramadan Saya Menengok Anak-anak saya Dan juga cucu Yang pada saat itu Kebetulan sedang ada di Surabaya Setelah di sana Kemudian Ada PSBB Sehingga kami Tidak bisa kembali Ke Jakarta Sehingga akhirnya Kami Beromadon Di Surabaya Nah Saya sudah meninggalkan Surabaya Dari tahun 80-an Jadi selama 40 tahun Ya sekitar 40 tahun Itu untuk pertama kalinya Saya kembali Merasakan Ramadon Di kota kelahiran saya Saya kembali Bisa menikmati Es blewah Minuman favorit saya Saya kembali Bisa menikmati Makanan-makanan Favorit saya Di Surabaya Untuk berbuka puasa Jadi itu Terasa sesuatu Sekali ya Terasa sesuatu Karena Sudah lama sekali 40 tahunan Saya tidak Tidak merasakan Ramadon penuh Di Surabaya Dan kemudian juga Ada yang Yang tentu Mengganjal Adalah bahwa Karena pandemi Maka kita tidak bisa Sholat berjamaah Di masjid Ya Dan itu Tentu Ada yang hilang Tapi ya Terkompensasi Dengan bisa beribadah Terus menerus Bersama Keluarga Kemudian yang terakhir Ya Ijinkan saya Mengucapkan Takobah membahu Minna wa minkum Untuk kita menyambut Hari Raya Idul Fitri Dan mudah-mudahan Dengan Ramadon ini Kita semua Memperoleh rahmat Maufiroh Memperoleh Perlindungan Dari siksa api neraka Dan benar-benar Nanti akan menjadi Mutakin Yang sebenar-benarnya Yang betul-betul Bermanfaat Bagi Masyarakat Di sekitar kita Dan bagi bangsa kita Secara keseluruhan Selamat Meningkatkan Ibadah kita Di hari-hari terakhir Bulan Ramadon ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!